Halo semuanya apa kabar bertemu saya kembali salam kenal ya oke pada video sebelum-sebelumnya saya telah mengupload dua macam cara bagaimana membuat filter dalam baik dalam sumur gor maupun dalam sumur galian galian ataupun sumur cincin nah berdasarkan itu semuanya banyak para audiens ataupun penonton yang kadang mungkin kalau menurut saya takut yang kedua ada yang melakukannya tapi katanya agak macet airnya saya jelaskan dulu memang betul di saat kita pertama memasukkan saringan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya memang betul itu saringan itu padat kedalam padat jadi air itu butuh proses untuk membuka jalan balik yaitu dengan menembus hizuk habis itu pasir dan hizuk lagi atau busa kan jadi saya tekan kan disini kepada anda semuanya tidak perlu takut kalau masalah itu air anda tidak akan pernah tersumpat ataupun tidak keluar lagi ya yang namanya air pati pasti butuh proses untuk mencari jalannya pasti akan naik air anda itu tidak perlu takut nah kali ini mengenai filter yang lebih simple yang lebih praktis bisa kita pakai untuk dua versi yaitu sumur bor dan sumur galian kenapa saya bilang begitu karena ini sudah saya rancang betul-betul simpel hanya saja ya ada alat tambahan yang harus kita beli untuk membuat ini saya sudah menyediakan berbagai bahan ataupun alat yang pertama kita siapkan dulu kita siapkan dulu ya sama seperti hal pada sebelumnya hijau pasir hanya saja beda kita menerapkan kali ini berbeda kita menerapkan dengan penerapan yang sebelum-sebelumnya tetapi hasil eh hasil juga tetap sama hanya saja pada kali ini lebih lebih efektif Oke langsung saja kita ke proses kerjanya dan proses apa yang harus kita beli dahulu ya yang pertama kita siapkan dulu agan-agan silahkan disimak baik-baik Oke satu dulu dog pipa 2 inci ini saya anjurkan kalau pipa agan-agan semua memakai 3 inci di dalam sumur bor pipa sumur bor saya anjurkan untuk pipa 2 inci ini pipa 2 inci ya karena ini mudah masuk dan pas-pas ukurannya yang kedua dog pipa 2 inci ini adalah 2 inci silahkan 2 inci ini 2 inci dan panjang ini panjang pipa ini saya sendiri 40 cm ya dari sini ke sini 40 cm pasang dog ditutup yang kedua shock drat dalam ini dia shock drat dalam silahkan dilihat ini adalah shock drat dalam ukuran 2 inci yang ketiga shock drat keluar jadi maksudnya nanti begini teman-teman seperti ini oke yang ke-4 over shock dari dua inci ketiga perempat itu tergantung dari pipa klat yang masuk ke mesin air anda oke kalau yang ini sudah ada kian nih kawan kelima potongan pipa seperti ini mari kita merah merahkitan sebelumnya sebelum itu dulu kita lobang seperti ini hai 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 banyakan aja lobangnya Hai ini fungsinya jalan air masuk dan fungsinya ke penahan hidup atau pasir di dalamnya agar tidak turun langsung ke basah sumur banyakkan aja lobangnya tidak apa-apa saling saling ngopi-ngopi ya dan disini akan sangat mudah menggantinya teman-teman anda boleh memakai versi lama seperti di tutorial sebelum ini dan juga saya sarankan lebih baik pakai ini itu tergantung pilihan agar-agan semuanya sudah sudah seperti ini lobangnya silahkan dilihatin oke mari kita masukkan hijau ambil hijau seperti ini ini fungsinya sendiri untuk menahapkan pasir silahkan Hai wangku bawah Seperti ini Hai 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 Nah setelah seperti ini dia Baru kita Masukkan pasir Sudah ya Jadi kita tidak perlu membungkus pasir lagi Karena dia di dalam sini nantinya Dan ditahan oleh hijau Ini pasir ini sudah saya cuci Saya injurkan sebelum memasukkan disini Saya dicuci dulu Teman-teman Kita masukkan hijau sebagai penahan Kita masukkan hijau sebagai penahan Agar di saat mesin air Menyedut air dari bawah Tidak naik pasirnya Itu tujuannya Setelah itu Ini kita pasang Oke Usahakan kita lem Beri lem Jangan lupa ya teman-teman Dilem ya Dilem Jadi tujuannya kita memakai ini Di saat kita mengganti hijau atau pasir di dalam ini Kita tinggal membuka yang ini teman-teman Nah Setelah ini Kita pasang yang ini Agar air selalu bersih Pakai seletip Bikin seletip seperti ini Tujuannya Seletip ini Tujuannya agar Air yang tidak tersaring Masuk melalui derat Silahkan diperhatikan ya teman-teman Teman-teman sendiri bisa mempraktekannya di rumah Tanpa perlu mengeluarkan biaya besar Dan bukannya menyombong Hasil filteran sebelumnya pun yang pernah saya upload Di semua saya sendiri Jernih akhirnya Sudah bisa saya minum Sudah bisa untuk nyuci pakaian Kelaut yang sebelumnya saya tidak berani Oke sudah seperti ini kan Sekarang kita memasang ini Silahkan lihat ya teman-teman Yang agar Teman-teman nantinya tidak salah untuk mempraktekannya di rumah teman-teman sendiri Di lem jangan lupa untuk di lem Seperti ini Setelah itu Di sini over shock Dari 2 inch ke 3 per 4 Ini yang ini Kita masukkan ke dalam sini Bikin lagi dulu Kita buka dulu Seperti ini dulu Baru kita lihat ini Ingat Di saat memasangkan ini Jangan sampai ke atas ini Tetapi usahakan ini bagi 2 Ujungnya sampai ke sini maksudnya Di saat kita dimasukkan nanti di lem Kan ada kita punya sambungan pipa dari senior itu Jadi kita memasukkan ujungnya ke situ Ingat di lem Nah Seperti ini maksud saya Mungkin kurang lampak ya teman-teman Jadi Hanya sampai Pokoknya Ukurannya itu Bagi 2 lah ini Pokoknya Jadi dibagi 2 ini Ini udah sampai batas ini Jadi ini dia Ini dia Jadi kita pipa dari senior nanti bisa kita masukkan juga ke sini Oke Baru Setelah itu kita masukkan ke sini Ya teman-teman Seperti ini dia Ini Sudah paham agar akan semuanya kan Nah Baru Setelah itu Di sini dulu kita lakukan pengencangan Kita tunggu agak kering dulu Dan saya kasih tahu Di saat menggantikan Menggantikan klep ini sendiri Kita tinggal memutar ini Kita tinggal memutar ini Terbuka kan Jadi kita menggantikan Cuma ini yang kita ganti Baru kita masukkan balik Tidak ada masalah Simple kan Saya yakin teman-teman semuanya pasti bisa Oke Sekarang lakukan pengeleman Karena ini kan Usahakan ini Ini panjangnya Tidak bersentuhan langsung Dengan Dengan seringan yang tadi Berikan kelonggaran sedikit kepada ini Agar ada air banyak sedikit Nanti lama-lama Kalau sudah enteng Air itu sudah enteng naik ya Karena air sudah mencari jalannya sendiri Jangan lupa dikasih Jadi di atas ini Kita tinggal menyembuhkan pipa dari mesin air ke sini Jadi kalau mana-mana kita mau mengganti isi di dalam sini Kita tinggal memutar ini Tuh Berarti Kita tinggal membukai ini Ini adalah hijau dalamnya semuanya Mohon maaf Agak-agak Delap sedikit Saya akan menggeser sedikit lampu Ini adalah hijau Ini hijau Ini hijau Ini hijau di dalam sini Kita tinggal menutup ini Kerjaan aman kan Selesai di situ Mari kita butuh ini Mari kita masukkan ke dalam sumur Yuk ikut dengan saya Tapi jangan lupa dulu kawan Like dan subscribe dulu ya Dukung dong Dukung ya Ini adalah sumur Seperti ini yang saya masukkan kepada teman-teman semuanya Nah ini dia Berkering dulu sebentar Dan ini sendiri yang baru saya modifikasi ini Dua rangkap ya Di sini ini juga Baik untuk sumur kalian Lebih bagus juga Anda boleh mencobanya sendiri Di sumur kalian biasa bisa nih Lebih baik juga Di sumur bor juga bisa Oke kita tunggu sampai kering dulu lemnya Nah Sekarang kita masukkan Seperti ini Silahkan lihat Dan air sudah berbunyi disini Tandanya air naik Karena ini panjang Kita posong Tidak apa-apa Tapi ini hanya darurat Nanti saya bongkar lagi Untuk pembanggaan yang sesungguhnya Kita tunggu sebentar Berkering dulu lemnya Sekiranya dulu kita isi air Dan air Untuk panjang Terima kasih Sekarang kita cop Oke teman-teman Airnya sudah keluar Dan masih peruh Kita tunggu saja Di dalam seringan tadi Teman-teman bisa mengaturnya Macam mana Supaya air itu Naik ke atas Oh ya saya tambahkan dulu Mohon maaf Saya lupa tadi Beritahu Sebelum ijuk Sebelum ijuk tadi Dikasikan batu jagung Atau kerikil Di dalamnya Sekitar 5 cm Di bawah ijuk Habis itu ijuk Ijuknya Terlalu terlalu terlebal Yang penting ada penahan pasir Habis itu pasir Pasirnya kurang lebih 5 cm di atas ijuk Habis itu Ijuk sedikit saja Baru saringan tadi Oke Silakan teman-teman Bilihat Dan disini Tidak ada penyumbatan Di dalam semur baru saya Setelah Saya memasang Apa Saringan yang barusan tadi Jadi kalau teman-teman Punya kendala Punya masalah Silakan dicek lagi Pasti kita ada kesalahan Pokoknya kita mengatur Yang penting Intinya Kita bisa menyaring air itu Dan bisa air itu naik sendiri Silakan lihat sendiri Teman-teman Kalau memang air Cepat habis di dalam Maka sudah habis Sebab ini jet pump Jet pump saya pakai Ini membuktikan Kepada teman-teman Semua atau sahabat-sahabat Semua Bahwa Tidak ada yang namanya Kehabisan air Kita di dalam situ Silakan Anda bisa meluangkan Waktu untuk Menonton Dan jet pump ini sendiri Saya cuma memakai Lobang satu Tidak perlu pakai dua Karena hanya di bawah Untuk tempat kerja Di sini tidak ada Rekayasa Tidak ada manipulasi Sahabat-sahabat semua Kalau Anda membuat di rumah Berkendala Silakan cek sendiri Kesalahannya Dari mana Pokoknya saya bilang tadi Sebelum hijau tadi Karena di tempat saya Tidak ada kerjain Buat kerjain dulu Di bawah yang saya Belum hijau Lubangnya paralon Lubangnya paralon Atau dua paralon Di bawah Sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Dan Jangan sampai Kandas ke bawah Pula Di saat kita Memasukkan saringan Sudah akan Gantung sedikit Oke teman-teman Like and subscribe Dukung Bagaimana teman-teman Bisa Bisa melihat Air journey Kalau memang Kekurangan air Kalau memang air Putus di dalam Atau tersumbat Maka jet pump ini Sudah dari tadi Habis Disini tidak ada Manipulasi Tidak ada kebohongan Disini teman-teman Saya bikin semua Tutorial ini Kalau versiun Ya tapi Kalau ada kekurangan Ya mohon Dilengkapi Di modifikasi Sendiri Dan untuk Semur Kalian sendiri Teman-teman Bisa langsung Masuk ke sumur Seperti itu Tapi tetap Digantung Jangan sampai Kandas Di dasar sumur Begitu juga Di sumur Dilihatan Dilihat Airnya Sudah begitu Jernih Ini tidak ada Manipulasi Dan saya Akan mengurus Ini kurang lebih Satu jam Kalau teman-teman Bersedia menonton Silahkan ditonton Agar Agar Di antara kita Penonton dan saya Tidak ada Curiga bahwa itu Akal-akalan saja Ternyata saya membuat tutorial Lama seperti ini Karena ada penonton Kemarin sebelumnya Mengatakan Setelah saya buat Yang Abang buat Di tutorial itu Air saya Seperti Kehabisan Dan ini Kenyataannya Tidak seperti itu Mungkin ada Kesalahan Namanya kita manusia Pasti Berbuat salah Pasti Silah Dan kita korupsi Kesalahan tersebut Jangan menyelahkan diri sendiri Seperti yang saya bilang Manusia tidak pernah Lumput dari yang namanya Kesalahan Ini teman-teman Jet pump yang saya pakai Teman-teman Silahkan dilihat Jet pumpnya Bukan rekayasa Bukan mengada-ngada Jet pump ini Ini saja Saya memakai lubang satu Dan airnya Tidak pernah kurang Silahkan Buktikan sendiri Tonton sendiri Oke Alhamdulillah teman-teman Bau besi Atau bau rawa Bau lumpur Yang namanya Kalau bahasa Bau rawa Sudah hilang Saya akan meminum Tidak ada bau besinya Jet Kalau teman-teman Yang membuat Saya sayang Ya Itu terserah Teman-teman Ini macam mana Cara teman-teman Yang membuatnya Anda berhasil Teman-teman berhasil Saya bangga Untuk membuat Oke Sudah Nah sekarang Sudah begitu lama Kurang lebih 15 menit Saya sudah menyedot Seperti ini Pakai jet pump Tidak ada Keturangan air Lihat sendiri Nah kita hentikan dulu Saya akan mencoba Mempraktikan Bagaimana untuk Memberikan menaruhnya Di sumur biasa Oke Kita akan mencoba Di dalam sumur Tetapi saya tidak Memakai menyedot Saniol lagi Pakai Saniol lagi Di sini Karena ini bukan milik saya Namun saya mencuri-curi Kesempatan Mencuri waktu Mohon maaf Jangan dicuri ya teman-teman Itu tidak boleh Agar teman-teman Tahu macam mana Kalau di dalam sumur biasa Oke Teman-teman Cuma memasukkan Seperti kunyit saja Lalu Baru Sanya di atas ini Sama seperti Di sumur buruk tadi Oke Teman-teman Cukup sudah Tutorial dari saya Dan saya membuat Ketikannya Saya membawa kepada Kenyataan Berhasil tidaknya teman-teman Itu Tergantung pada Teman-teman Semuanya Untuk itu Saya juga tidak Luput Bahwa saya ingin Melibatkan Anda Dalam video tutorial ini Agar memberi komen Memberi Masukan Memberi Komentar Yang bisa membantu Yang bisa membangun Agar Nantinya Komen yang baik Dari Anda Semuanya Bisa berguna Untuk orang lain Semuanya Secara Oke teman-teman Begitulah Cara Yang sudah saya Modernisasi Sudah lebih Saya Simpelkan lagi Berhasil Tidak berhasilnya Teman-teman semua Itu terserah Bagaimana Anda Melakukannya Tetapi Satu hal Bila Anda Berhasil Saya bangga Saya senang Jadi Bagaimana Anda Berhasil Sharekanlah Ke teman-teman Anda Mereka juga Pasti membutuhkan Seperti yang kita Butuhkan Jadi Ini dari kami Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Dukung kami Dengan Like Share And Subscribe Salam Terima kasih